Halo guys balik lagi di channel Indra Harajuku Oke guys jadi di video kali ini kita baru aja cobain ganti splash screen untuk device Redmi Note 5 saya dan disini kita pakai install via TWRP guys dan saya awalnya sekirain installnya via magisk tapi ternyata via TWRP ya dan ini sukses bisa booting harusnya ya kalau bootlog ya sabar tapi harusnya bisa booting guys karena ini nggak ngerubah yang lainnya cuma ganti splash screen nya doang dan cara install nya mudah banget juga kalian bisa lihat aja di video ini untuk cari install nya dan disini juga support ya jadi kalian tinggal install via TWRP dan saya sudah tes dan berhasil untuk di wiretzer ini untuk device yang lain kalian bisa cobain aja sendiri karena tinggal install via TWRP aja ya Oke sebelum kita lanjut dan disini ada kumpulannya banyak banget cuma saya share beberapa dulu ya dan saya lihat screen screenshot dan kalian bisa lihat ajalah di video ini apa aja sebelum kita lanjut video ini kita intro dulu let's go Oh ya dan untuk boot animasi gue sebenarnya banyak banget tapi di video ini kita cuma bahas kumpulan untuk splash screen doang ya jadi ada beberapa splash screen dan kalian bisa cobain aja kalau kalian pengen ganti splash screen kalian karena banyak banget yang suka komentar minta splash screen splash screen splash screen ya jadi saya akan share bagiin file-file kontrol modul untuk space splash screen nya dan kalian bisa cobain aja sendiri ntar guys oke guys jadi di video kali ini kita akan cobain tes buat kumpulan splash screen ya dan disini kita sudah siapin beberapa splash screen dan kita akan cobain satu-satu ya nggak tahu berhasil atau enggak disini nanti kita tes dan sebenarnya masih banyak banget ya splash screen nya cuman kita tes satu-satu ya kita dan kita coba lima ini dulu nggak tahu berfungsi atau enggak karena di video ini kita baru pertama kali cobain ya dan ini di install via magisk guys bukan pakai PC jadi cukup kalian install magisk manager dan sudah terakses ya untuk magisk nya oke di sini kita akan cobain matikan dulu ya of modul-modul yang lain disini kita sudah install magisk versi 23.0 ya yang terbaru dan disini di Android 12 jadi kalau Android 12 bisa pakai yang versi terbaru juga magisk nya 23.0 ini dan kita tes di device wired Redmi Note 5 dan ini Android 12 ya untuk modul magisk kita akan tes di sini nggak tahu di device yang lain bisa atau enggak cuma kita tes di Redmi Note 5 ya tapi kalau magisk modul magisk bahasanya bisa di install di device mana aja yang penting Android ya cuma berfungsi atau enggak atau work atau enggak itu enggak tahu ya kita tes aja baru tahu kalau enggak dicoba enggak tahu ya saya enggak tahu di sini berfungsi bagus atau enggak enggak tahu ya Oke kita sudah siapin lima file ini karena stress-press dan evo-x-evolution-x dan ini ada Rayquaza Rayquaza dan ada ROG dan Oneplus ya jadi 5 modul aja dulu dari split screennya jadi tinggal install magisk ya dan cara install magisknya bisa cek deskripsi nanti ada gampang kok cara install magisknya yang terbaru ya kalau bisa yang terbaru aja pakai magisknya guys Oke dan ini kita tes di sini harusnya bisa dites yang lain juga di Android yang lainnya jadi universal harusnya kalau bahasnya kalau di cuma sekedar di install harusnya bisa di Android mana aja yang penting magisk cuma fungsi atau enggak enggak tahu kita tes aja baru tahu ya dan kita langsung aja coba di sini kita sudah pasang banyak modul cuma kita off-in aja banyak banget modulnya nih mau saya hapus parah nantilah kita tes dulu yang ini kita cobain dari mana ya duluan kita cobain dari yang mana ya kita dari atas dulu karena ini guys Oke ternyata ini bukan magisk modul ya ternyata udah berarti di install via TWRP berarti mungkin guys terima kasih sudah klik video ini jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari Oke guys jadi saya kirain itu filenya via magisk ya ternyata bukan dan kita akan cobain ya kita cobain flash via TWRP aja nanti kirain file-nya file magisk ternyata ya bukan ya karena zip ternyata enggak bisa di install via magisk guys jadi kita kita tes via TWRP aja ya oke spesie ya bener ya kirain magisk tapi bukan Hai dia cuma ganti splash img-nya doang Hai mungkin ini file via TWRP ya kalau magisk bukan kayak gini isinya bukan modul ini ternyata guys bukan modul jadi kita coba flash via TWRP ya disnot magisk modul bilang waduh jadi kita cobain aja via TWRP dan kita masuk TWRP via magisk lagi ya biar hemat tombol guys kita masuk recovery dan kita coba flash kalau misalkan enggak bisa berarti harus via PC cmd ya cuma kita tes aja dah dulu enggak tahu bisa atau enggak tapi kita tes aja lah dulu ya kalau enggak dicoba enggak akan tahu guys jadi kita tes dan kita tunggu masuk TWRP Hai di sini kita pakai TWRP Black recovery project dan disarankan samain aja deh warnanya flash rom karena lebih samain aja biar kalau di video ini berhasil kalian juga berhasil nggak deh wrong nggak ada kendala cara ganti atau update-nya di deskripsi dan sebelum kita mulai mungkin kita bisa cari file-file-nya yang kita sudah download mungkin agak kececar ya kalau di sini kita cari satu-satu Oke enggak tahu bisa atau enggak berfungsi atau enggak tapi kita tes aja dulu ya berfungsi mudahan sih bisa kalau enggak ya enggak tahu Hai tadi lupa sih namanya apa nih saking dia anu ya Hai waduh namanya lupa saya tadi apa namanya nih saking dia bingung Oke ini satu ROG splash one plus place ada juga Hai Oke karena splash ya jadi kita tes aja yang selalu dari karena ini ya enggak tahu lah nah kalau berhasil nanti kita coba tes dua aja nanti yang lainnya kita akan coba liatin via anu aja ya via gambar screenshotnya aja kita enggak mungkin tes semuanya dan enggak tahu ini bisa atau enggak ya Hai Oke ternyata bisa ya dan ini flashnya via TWRP guys dan kita cobain ribut ya teribut mana-mana dia kita aneh Hai ribut recovery terlihat splash Oke berubah ya untuk splash logonya berubah hai oke kayak gitu jadi kita tesnya pakai via TWRP ya biar gampang kita tes satu-satu guys jadi kalian bisa tes sendiri kalau mau rubah Hai apalagi lupa saya guys tadi ada lima perasaan selain ROG sama one plus itu karena dan hai oke rai kuza kita coba tes Hai space logo Oke bener ya dan kita tes lagi ribut recovery Hai Oke berubah ya untuk flash logonya nanti kita akan munculin aja lah nih gambar naga nih mantap dan Hai one plus tadi apa ya lupa Oke kita coba lagi satu atau dua biji lah terakhir ya enggak usah terlalu banyak guys disini kita cobain ada one plus evolution X juga ya ada dan kita coba ROG dulu Hai ROG splash jadi bisa kalian yang mana-mana bebas ya kita tes lagi sekali ribut recovery hai oke berubah ya space rogo nya ROG Edition Republic of Gamers Oke kalian bisa lihat sendiri dan kalian bisa pilih yang mana kalian suka ya di sini kita enggak tes semuanya lah guys satu-satu aja dan yang saya pengen pakai yang karena itu kayaknya sementara ya sementara next next video kita akan cobain modul yang lain guys tapi yang ini di video ini cuma itu doang sementara ya ya Hai karena space kayaknya lebih kean ini ya Hai Oke guys jadi kayak gitu doang review singkat untuk Hai space screen ini ya dan disini kalian bisa bebas pakenya dan disini kita tes di Android 12 nusantara project device wired guys dan buat yang mau cobain bisa tes dan buat yang mau cobain bisa tes ya karena ini memodul via twrp ya bukan via magis ternyata gaseksa via twrp dan kalian tinggal install via twrp aja dan disarainnya sampein aja ternyata dan kita akhiri aja jangan lupa like share dan subscribe dan mua yang mau nyomain bisa cek file di deskripsi guys Give it to a Give it to a Why Terima kasih.